Halo semuanya, kembali lagi di channel Jelaydi bersama dengan gue Mehdi. Karena sebelumnya kita udah pernah bahas MSI, termasuk MSI Prestige yang baru kemarin. Terus juga sebelumnya kita juga pernah nge-review MSI GF63 tapi yang versi TIN 9. Kali ini gue akan membahas performanya dari MSI GF63 TIN 10. Nah dikarenakan disini gue hanya mereview performasenya aja. Kalau kalian mau lihat review lengkapnya soal laptop ini bisa nonton dari card yang ada di atas sini. Itu Febri yang review versi lengkapnya. Gue disini hanya membahas performa dari MSI GF63 ini. Dan seperti biasa gue akan gunain software-software untuk rendering dan editing. Abis itu masuk ke gamingnya. Kalau untuk renderingnya gue gunain Cinebench R20, terus ada Blender 3D, lalu ada Premiere Pro. Dengan nanti file yang biasa kita pakai lah, Fitmax Rendering Test. Terus kalau untuk gamingnya, disini gue ada 4 game yang bakal gue tes. Ada MotoGP 2017, ada CSGO, ada MotoGP, eh MotoGP, CSGO, Assassin's Creed, sama PES 2021. Penasaran gimana performanya dari MSI GF63 ini? Lalu terus videonya sampai habis. Nah langsung aja nih kan, karena pasti pada penasaran ke performanya. Yang pertama gue akan gunain Cinebench R20. Seperti biasa, yang gue biasa testing juga kan di beberapa review sebelumnya. Dengan Cinebench R20 ini, MSI GF63 ini mendapatkan skor untuk rendering pertama kalinya. Mendapatkan skor 19, 79, atau 1979 poin. Lalu setelah selesai itu, gue running lagi untuk kedua kalinya. Dengan Cinebench R20 dengan yang sama ya. Mendapatkan skor 19, 50. Agak menurun sedikit dari test rendering yang pertama. Lalu gue lanjut lagi untuk testing yang terakhir. Test yang ketiga. Sama langsung gue testing lagi setelah selesai. Itu mendapatkan skor 19, 61. Malah naik kan? Aneh dari 1979, ke 1979, ke 1950. Terus pas testing ketiga yang terakhir, naik lagi ke 1961. Tapi untuk performanya sih, ini oke ya. Untuk rendering 3 kali, dia masih bisa menyelesaikan renderingnya dengan cepat. Tapi yang gue rasain setelah gue rendering 3 kali, itu di bagian sini nih, di bagian fannya, itu emang agak panas. Jadi kalau kalian pegang di bagian sebelah sini, di bagian fannya, pembuangannya ya, di samping sama di belakang, itu emang agak panas. Tapi kerennya lagi, setelah selesai rendering, gak butuh waktu lama sih setelah kipasnya jadi anteng lagi, suhunya langsung turun lagi cepat. Ini MSI GF63 ini mungkin punya sistem pendinginan yang cukup keren ya. Jadi dari suhu yang panas banget, tiba-tiba setelah kipasnya udah kembali anteng, suhunya turun lagi langsung. Nah setelah tadi udah gunakan Cinebus R20, lanjut ke software berikutnya. Di sini gue menggunakan render 3D dengan file BMW, seperti biasa yang kemarin-kemarin juga udah gue pake. Ini membutuhkan waktu rendering 9 menit 45 detik. Itu cukup cepat sih ya, untuk ukuran Core i5. Tapi ada kenaikan lagi di suhunya, suhunya ini tadi kan pas gue pertama rendering, suhu idlenya itu berada di 45 derajat. Nah setelah melakukan rendering selama 9 menit 45 detik, suhunya itu naik jadi ke 85 derajat. Lumayan ya, lumayan dari 41 naik ke 85 derajat. Dan panasnya itu beda kayak tadi, tadi kan Cinebus cuma di bagian sini aja nih kan, di bagian pembuangan aja. Nah setelah gue pake blender 3D tadi untuk rendering selama 9 menitan, panasnya itu agak nyebar dia, sampai hampir ke tengah-tengah sini nih, hampir ke tengah-tengah keyboard. Jadi panasnya itu agak merata dan suhunya lumayan naik. Tapi balik lagi tadi, pas kipasnya udah anteng, udah gak bekerja untuk rendering, suhunya langsung turun lagi drastis. Jadi ya, ini kayaknya emang pendinginannya dari MSI ini top banget sih gue lakuin, dari suhu 85, balik lagi ke idle, gak ke idle, ke awal sih yang 40, tapi stabil di angka 50-an. Jadi untuk kalian yang suka rendering, mungkin laptop ini bisa jadi recommended buat kalian. Lanjut lagi ke software test yang ketiga, yang ketiga ini gue gunain Premiere Pro CC 2019. Kita akan testing playback sama rendering, menggunakan feedback rendering test dari Donate Films atau Anja Semaradita. Dan untuk playbacknya, oh iya, jangan lupa playback dulu, source-nya. File-nya ini menggunakan XAPCS 4K dari file yang biasa kalian temuin di kamera Sony. Nah kalau untuk playbacknya gimana? Untuk playbacknya di laptop ini aman sih ya. Bar-nya juga kuning, pas gue play juga untuk beberapa part-nya, nanti kalian lihat aja nih di footage yang gue tampilin di sini. Di bawah part itu kan ada beberapa test kan dari KT, terus ada nambahin text, text dengan background, sampai ke slow motion dengan optical flow. Di situ gak ada problem apa-apa sih, paling agak ada tersendat-sendat dikit, tapi gak sampai merah banget bar-nya, semua bisa dilibas dengan lancar. Terus gimana dengan rendering-nya? Kalau untuk rendering-nya, di sini dia, gue rendering-nya langsung ke YouTube 4K ya, langsung gue render dari Premiere Pro-nya, itu membutuhkan waktu yang cukup cepet sih. Dia untuk rendering 4K dengan file source yang tadi, dia membutuhkan waktu 4 menit 19 detik. Ini encang sih untuk ukuran laptop kayak gini, dengan file yang tadi, karena kan XAPCS itu lumayan berat ya, untuk file 4K dari Sony itu lumayan cukup berat. Di sini dia render-nya cuma butuh waktu 4 menit 19 detik. Mungkin ini juga berpengaruh dari VGA-nya, karena VGA-nya dia menggunakan Nvidia 1650 Ti Max-Q Design. Jadi untuk emang, untuk pekerjaan rendering dan editing, VGA-nya emang cocok banget, dan laptop ini cocok banget. Jadi buat gue, untuk kalian, para content creator atau video editor, bisa memilih laptop ini, kalau kalian lagi nyari laptop untuk editing. Nah, setelah tadi gue udah test dari software editing dan rendering, kayaknya nggak upload kalau kita nggak test gaming di laptop ini. Nah, untuk yang pertama, gue main game MotoGP 2017, dengan settingan yang kayak gini. Gimana ya? Nah, gini aja. Nah, dengan settingan yang kayak gini. Dan langsung-langsung aja ke dalam gamenya, setelah masuk ke dalam game, FPS-nya stabil sih ya, di FPS 60-70. Dengan grafis yang udah cukup bagus lah ya, dengan ukuran settingan yang tadi, FPS-nya juga lumayan. Nah, setelah masuk ke dalam race-nya, ini pas gue start, itu FPS-nya tetap stabil. Pas baru start jalan, FPS-nya udah menurun ke 40. Karena kan itu emang lagi rame-rame-nya kan, adder lagi banyak, jadi terus rendering-nya agak berat. FPS-nya turun di 40. Tapi setelah jalan sampai ke tengah-tengah, setengah lap lah, setengah lap yang jarak radernya udah agak jauh, FPS-nya kembali normal, di angka 50-60. Sampai jumpa. Nah, jadi, gimana laptop ini untuk performanya buat main MotoGP 2017? Buat gue sih recommended dengan settingan, ya tadi settingannya high, hampir semua high, jadi laptop ini bisa melipas MotoGP 2017 dengan settingan high. Nah, tadi udah main game balapan, sekarang kita beralih ke game FPS. Di sini gue testing main CSGO. Nah, CSGO ini settingannya udah gue sesuaikan di medium. Tadinya sebenernya autonya kalau gue langsung buka itu high semua, tapi FPS-nya itu nggak di 60 sih. Jadi, kalau buat main game FPS tuh, kalau FPS-nya nggak 60, kurang gitu kan, jadi gerakannya itu patah-patah. Nah, jadi gue sesuaikan di medium, dapetlah FPS 120. Tapi karena sambil recording ya, sambil recording kan berarti pekerja-kerjaan lebih berat, jadi FPS-nya nggak 120, pas main ya 50-60 juga sih. Tapi seenggaknya lebih better daripada tadi di high. Nah, cuma pas gue mainin CSGO ini, gue ngerasain isunya beda sih, kan? Kalau di MotoGP tadi, suhunya nggak terlalu panas ya. Nah, buat main di CSGO ini, suhunya tuh lumayan panas. Mungkin karena ini efek single fan juga kali ya, jadi fan-nya kan cuma satu. Dia kerja untuk mendinginin VGA sama prosesor secara bersamaan. Jadi, dia kenceng sih, lumayan agak kenceng. Sama kayak waktu rendering Cinebench, pas gue rending 2-3 kali, itu kipasnya memang agak kenceng. Jadi, itu sih isu yang gue rasain pas gue main CSGO. Tapi untuk FPS-nya dengan settingan medium, itu udah aman banget. Kalau nggak sambil recording, 120, libas, aman. Dan sisanya ya, itu liatin gue main CS aja nih. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah game FPS, kita beralih lagi ke game open world. Nah, kenapa gue milih game open world? Karena kan gue pengen tau nih, VGA-nya bisa ngerendernya kayak gimana. Nah, di Assassin's Creed Valhalla ini, gue menggunakan settingan seperti ini. Nah, dengan settingan seperti itu, tadi phishing-nya itu masih off. Jadi, gue main dengan phishing-nya off, FPS-nya itu dapet cuma di angka 42-an. Nah, setelah phishing-nya gue ganti jadi adaptif, FPS-nya, FPS rata-ratanya naik ke 49, dan maksimumnya berada di 68 FPS, dengan grafik low. Kalau grafik-nya gue naikin lagi, bener sih bisa, cuma, vannya kenceng banget. Jadi, buat nyari aman, gue mainnya di low. Di low pun, detail-nya masih oke sih, biarpun nggak detail-detail banget. Tapi untuk yang lainnya, kayak kalau lagi berantem tuh, percikan darahnya masih oke, sambil jalan di salju, masih oke lah, masih bagus banget. Itu untuk grafik low gimana, kalau grafiknya dapet di high gitu kan. Tapi untuk main di sini, playable di low. Terakhir, ini game PES 2021. Kalau game PES 2021 di sini udah recommended lah ya. Nah, untuk FPS-nya, kayaknya nggak perlu ngumpungin FPS ya, karena di sini. Tapi, buat main PES 2021, grafiknya oke, aman, playable banget. Kalian bisa lihat ya, dari footage yang gue tampilin sekarang nih, pas gue lagi main PES, menggunakan ini. FPS-nya juga ada di situ sih. Kalau sambil recording, sebenarnya FPS-nya nggak 60 sih, kurang dari 60. Tapi kalau main tanpa recording, FPS-nya 60 dan playable banget, smooth banget, enak. Jadi, kalian yang suka main game bola, PES atau FIFA, bisa main di laptop ini. Kayaknya itu sih, untuk PES gue nggak bisa banyak-banyak, sisanya lu nonton footage gue aja sambil main. Yang gue udah lama nggak main PES, ini leder-leder ini mainnya kayak gimana tuh. Nah, it's Griezmann. Nah, it's Messi. In comes the cross. Oh, Red, he's sorted that out. And it's Pjanic. He's had a look. Goalkeeper's ball. He's gone. And it's played forward. It's a long pass, but not the most accurate. It's Griezmann! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Barcelona are really pelsing on an straight pass. We're talking seconds from the perception to the back of the net. It's counter-attacking heaven. Nah, setelah tadi udah melewati beberapa testing, dari testing editing, rendering, dan gaming, laptop ini bisa dibilang cukup mempunyi untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Jadi, kalau untuk kalian yang suka editing dan suka main game juga, laptop ini mungkin bisa dipilihan kalian. Ditambah juga dia udah menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi ke-10, termasuk cukup baru, dari yang gen 10, ditambah lagi dengan NVIDIA GTX 1650 Ti Max-Q Design, dan RAM-nya itu juga udah 8GB, dan bisa di-upgrade lagi sih, kalau kalian mau upgrade lagi, kalau gue sih pasti upgrade ke-16 ya, biar lebih enak. Ditambah lagi, udah menggunakan SSD 512GB, udah pasti pemurusan data lebih cepat. Kurang apa lagi? Ini laptop sih, buat gue sih ini udah oke ya. Main game bisa, rendering bisa, editing bisa, mungkin kalau kalian gunain di luar itu, kayak arsitektur, main AutoCAD, yang bikin-bikin desain rumah, bisa pakai laptop ini juga, karena tadi kan buat untuk test rendering 3D juga, masih kuat, masih aman banget, paling ya, kalau gue sih ngerekomendasiin, RAM-nya ditambah lagi sih, karena untuk editing, pasti butuh RAM yang cukup besar. Sama kalau gue, tambahan lagi sih, kalau gue kurangnya sama fan-nya. Sayang banget, laptop gaming fan-nya cuma satu gitu, jadi dia bekerjanya cukup keras, jadi kalau kalian lagi kerja yang berat, berasa banget sih, kencengnya suara itu, suara dari fan di laptop ini. Coba kalau misalkan, ini laptop dual fan gitu, gue yakin sih, enak banget, aman, jadi yang satu, kayak laptop gue, dia di agak dulu kan fan-nya dua tuh, fan untuk prosesor sama fan VGA-nya beda. Nah, jadi kalau lagi kerja berat, dia nggak terlalu kenceng fan-nya, kalau ini single, jadi dia kerja lebih berat dan lebih kenceng, jadi kurangnya itu aja sih, tapi kalau sistem pendinginannya udah oke, yang lainnya oke, aman, gue suka banget sama ini laptop. Kalau jadi laptop kedua gue sih, gue mau ya. Dan, jadi gimana menurut kalian, tentang MSI GF63 TIN 10 ini? Mungkin juga di antara kalian, ada yang sudah menggunakan laptop ini, bisa share experience kalian di kolom komentar, dan like kalau kalian suka videonya, just like kalau nggak suka, yang baru mampir, jangan lupa subscribe, dan nyalain logo notifikasi update-nya. And I will see you guys on next perbandingan. Bye-bye.